Ini ternyata ayah Subandi ini merupakan nama singkatan, akronim. Mungkin bisa dikatakan sebagai akronim ya. Subandi, suka bantu di mana-mana. Beliau memang orang yang sangat baik sekali, mau berbagi dengan siapapun guru-guru, bagi yang ingin membutuhkan ilmu, pasti beliau akan memberikan kepada kita semua. Nah selalu ayah ini lahir di Boyolali, bulan Maret tahun 1965. Riwayat pekerjaan dulu adalah sebagai guru SD tahun 1985. Apakah sudah ada yang lahir? Bunda Niken ke-unmood, sualanya bun. Sualanya ke-unmood, tidak terdengar. Itu tolong suaranya bun, di-mood kan dulu. Halo, suara-suara sudah terdengar lagi ya? Sudah, bun. Orang Tuan, lalu saya akan dulu suara. Nah beliau ini tadi saya jelaskan, ayah Subandi ini adalah Subandi, suka bantu di mana-mana. Sebagai akronim. Lalu beliau bertempat tinggal di Depok, mungkin teman-teman yang suka main di daerah Depok bisa mampir ke tempat ayah Subandi ini. Jalan Haji Acing, RT4, RW20, Kampung Bojong. Moto ayah Subandi adalah berbagi sesama dan hidup sederhana. Mungkin banyak teman-teman ya, memiliki moto yang sama, bahwa hidup sederhana itu merupakan sebagai tanda kendahan hati kita kepada sang pencipta. Kali ini ayah akan memberikan pembelajaran tentang kompetensi meningkat pendidikan hebat. Mungkin tanpa waktu lama lagi, kepada ayah Subandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Niken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas Bunda? Jelas, ayah. Terima kasih. Baik. Kalian saya terlihat nggak ayah? Oh? Lihat. Udah kelihatan gambarnya? Iya, kelihatan. Iya. Monggo ayah lanjut. Oke. Yang saya hormati Bunda Lina, Bunda Sari, Bunda Niken, dan juga Bunda Eka, Pak 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 bersama. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita diberikan kemudahan segala urusan, diberikan rezeki halalan ta'yibah. Sebelumnya itu marilah kita awali belajar hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma yiknilma war yiknifahma Amin setiap kita belajar jadi kita mencari ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dengan berkah dan manfaat itu buktinya kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki itu ciri ilmu kita itu berkah dan bermanfaat berkah bagi diri kita bermanfaat bagi kita dan juga kepada orang-orang lain. Nah oleh karena itu marilah kita dengan niat lillahi ta'ala kita seakan serius dalam segala hal kaitannya menutup ilmu siapa tahu ilmu yang kita cari hari ini atau di hari-hari yang akan datang dan seterusnya itu nanti akan disertai oleh Allah rezeki-rezeki yang kalalan ta'yiban dan barokah ini harapannya karena apa banyak orang pinter banyak orang yang apa ya banyak ilmunya tetapi dia sulit mencari rezeki ya contohnya aja anak-anak sekarang lulusannya S1 S2 S3 tapi mereka pengangguran berarti ilmunya tidak berkah ya ilmunya tidak bisa bermanfaat oleh karena itu kaitannya dengan tulabin ilmi atau mencari ilmu mari kita bersama-sama untuk bisa menyempatkan diri serius ya serius dalam arti tidak menjadi harus melotot terus tapi mendengarkan dan mengikuti setelah itu kita mencoba ya mencermati apa manfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini mohon maaf tidak menggurui karena ayah bunda semuanya juga sudah lama menjadi guru ya oleh karena itu kami hanya mengingatkan kembali terkait dengan kompetensi guru nah baiklah ini yang melanjutkan tayangan siapa ya bun saya saya ayah oke baik ya slide berikutnya bisa dibesarin ya bun itu enable-nya itu di klik dulu enable-nya itu di klik dulu oh ya nah karena saya ngirimnya bentuknya bukan pdf pasti setiap apa kemampuan membaca berbeda maka tulisan kompetensinya bergeser ya tadinya di tengah sekarang agak ke pinggir nah itu karena apa kemampuan untuk laptop masing-masing baik kompetensi meningkat pendidikan hebat bersama om bandi kalau ibu kan taunya wajah saya sekarang ya waktu mudanya kan belum pernah lihat ya ya ini wajahku waktu muda ya jadi ganteng pak ganteng ganteng ya sayang udah kelewat bu iya kompetensi meningkat pendidikan hebat ini apa ya kayak semacam ungkapan gitu ya jadi kalau orang jujur itu mujur makmur nah kayak gitu orang jujur orang jujur itu mujur dan makmur nah kaitannya dengan kompetensi mungkin bisa saya ibaratkan seperti bunda-bunda kalau bikin itu apa salah satu masakan sayur kelor misalnya ya pernah bunda ini kan pernah masak sayur kelor pernah belum atau bunda yang lain udah ada yang udah yang masak kelor bagaimana caranya pernah pak sayur bening ya setelah semua bumbu-bumbu dan uberampenya itu dimasukkan dan direbus matang maka untuk supaya mendapatkan manfaat atau kasiat daun kelor itu lebih tinggi itu caranya begitu sudah mendidih udah matang ya mungkin dikasih jagung dan sebagainya gitu ya itu diangkat dimasukkan daun kelor terus apinya dimatikan dan diangkat itu teknis cara memasak daun kelor nah istri saya masaknya itu dari pertama itu dimasukkan jagung ya daun kelor semuanya itu masuk bareng berarti itu salah yang benar itu daun kelornya dimasukkan setelah semuanya matang dan begitu udah dimasukkan langsung dimatikan kompornya nah itu ternyata cara pembuatan sayur daun kelor dan itu manfaatnya besar sekali bun makanya saya ada sekolah yang punya pekarangan saya minta ditanemin daun kelor daun kelor sesekali anak-anak itu diberi asupan sayurnya itu daun kelor ternyata daun kelor itu luar biasa di Amerika sendiri daun kelor itu sangat mahal dan saya waktu ke NTB ya satu porsi itu daun kelor itu 25 ribu disana ya itulah kasiatnya karena besar ya karena tinggi dan itu dapat membantu kecerdasan anak kalau itu diberikan kepada anak-anak nah inilah manfaat dan kelor nah itu ibarat bunda memasak daun sayur kelor nah kompetensi tidak berubahnya atau tidak bagiannya dengan bunda-bunda memasak apa yang dimasak anak-anak kita dikelola untuk menjadi anak-anak yang hebat anak-anak yang cerdas anak-anak yang berkarakter anak yang berbudi pekerti anak yang mandiri dan seterusnya oleh karena itu perlu menguasai potensi apa yang harus dikuasai oleh masing-masing guru baik dilanjut jangan berikutnya slide bisa bunda ini kan dengar slide berikutnya nah itu dia nah ini bun nyanyi-nyanyi siap belajar kita kirimkan al-fateha ya bu ya buat om sinu mau nijin ya dan alhamdulillah pada malam hari ini putri almarum um sinung juga ikut bergabung mbak Widia assalamualaikum mbak Widia assalamualaikum salam ya salam salam kenal salam kenal semuanya bunda-bunda mbak Widia putri salam kenal mbak Widia ya ya salam kenal salam kenal bunda semuanya ya disini salam mbak Widia terima kasih sudah hasil disini mbak Widia terima kasih juga bunda bisa di klik itu yang gambar itu gambar speaker itu bun itu lagunya klik dua kali bunyi enggak halo bunda ini kan bukan saya ayah ibu Ika yang oh ibu Ika mohon maaf mungkin ini kali ayah jaringan laptopnya lambat bukan sudah ya bukan ini yang lagunya dulu yang lagunya ibu Ika yang tadi mbak Ika itu yang yang gambar speaker bisa di klik dua kali bisa enggak coba dulu eh bukan itu enggak bisa ya enggak ada ya ini doang yang itu yang yang lambat itu Ika gambar gambar audio nah itu dia benar lambat itu di klik dua kali oh enggak enggak spot ya enggak support saya notebook ayah bukan laptop oh bukan ya maaf ya ya dari apa apa diganti ayah saya di di jadiin host ya apa cohost ya udah saya jadikan cohost saya berhenti ya ayah enggak bukan ini ya bisa sudah ya kelihatan sudah ya baik nah kita mengenang lagu siap tahan almarhum om sinung siap tanya dengeran belum ayah oh belum sebentar berhenti saya stop dulu share sound udah oke ya udah kelihatan sudah bun ini udah kelihatan kok sudah 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 terlihat ayah ayah terdengeran dua ini nanti kalau kenapa selamatkan dulu baru kenapa nyanyi syalalalala 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 tangan direntangkan tangan diluruskan tangan dilipat siap belajar tangan direntangkan tangan diluruskan tangan dilipat siap belajar hati senang senang hati diam kami semua siap belajar hati senang hati diam kami semua siap belajar selamat 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 Iya, gimana? Tidak tahu? Sudah, Bun? Kita nyanyi, ya? Iya, iya. Yuk kita nyanyi. Oke. Yuk, bersama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tangan direntangkan, tangan diluruskan, tangan dilipat, siap belajar. Iya, hati senang. Hati senangkan, hati riangkan, siap menguang. Siap belajar. Hati senangkan, hati riangkan, kami semua siap belajar. Sampai jumpa. 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 Ayah keluar aja Oh iya saya keluar dulu ya Oke Sampil nunggu di tempat saya Adhan Bun Sama Ayah disini juga Adhan Kan sama Pelabuhan Ratu Depok Oke Di Papua sudah jam setengah 10 Subhanallah luar biasa Bun Ayah Subandi tolong dibuka Suaranya tadi di note semua Jelas tidak bunyikan gambar saya Jelas Bun Jelas Jelas Bun Harus menguasai kompetensi Jelas 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 Bila menunggu yang lagi Ibadah sholat Para Bucan silahkan Buat catatan-catatan kecil Sekitar pertanyaan Sesuai dengan tema kita Kompetensi para guru Sampai jumpa Di bawah lagu Bun Itu Bun Nah itu klik dulu Ya oke Ada kendala enggak HP Ayah Bunda Itu Kurang keras gitu Kalau kurang keras Ini ada Aplikasi Namanya Volume Booster Nah Nanti boleh dicoba Setelah nanti Muncul ini Apa Seperti Picker itu Itu langsung Diklik Nah nanti akan muncul Ada Bulatan itu Bulatan hitam itu Nah yang bawah Itu Ditarik ke Kanan Yang bawah Yang boss 0% itu Kan yang atas volume 100% Yang boss 0% Nah yang boss 0% itu Ditekan pakai jari Digeser ke kanan Sampai dengan 100% Nah itu Akan menjadikan HP kita Suaranya Tambah Kenceng Atau Tambah Keras Volumenya Nah ini Biasanya Ada Apa Ibu guru Atau Mungkin Menggunakan HP untuk Ditempel Di mic Kan gitu ya Biasanya kan ada yang Begitu ya Nah kalau HPnya Kurang kenceng Kadang-kadang Suaranya kurang jelas Nah dengan Nambah Aplikasi Volume Booster Insyaallah Suara HPnya Lebih Keras Saya Menggunakan Samsung A7 Itu suaranya Ya kurang gitu ya Sama OVO Masih menang OVO Sama Vivo Menang Vivo Nah akhirnya Saya gunakan Aplikasi ini Dan Alhamdulillah Suaranya Sekarang tambah Keras Tambah Kenceng Nah ini Bagi Ayah Bunda Yang ingin Suara volume Di HPnya Lebih Keras Atau lebih Kencang Baik Dilanjut Standar Kompetensi Guru Jadi Sebetulnya Mata kuliah ini Dulu saya dapatkan Itu Satu semester Tentang standar Kompetensi Guru ini Satu semester Dan saya sendiri Bunda Menjadi guru itu Saya belajarnya Tujuh tahun Nah Dari mana Saya dulu SPG SPG sekarang kan SLA gitu ya SPG itu Tiga tahun Kemudian Setelah SPG Saya kuliah Kuliah di Ikib Muhammadiyah Empat tahun Jadi Saya mau Jadi guru SD Itu Perlu waktu Tujuh tahun Saya Untuk Sedikit Menguasai Tentang Kompetensi guru Motivasinya Apa Saya menjadi guru Motivasinya Karena Idola orang tua Saya sendiri Itu Bangga Kalau anaknya Menjadi Pegawin negeri Makanya Kakak saya Juga guru Kemudian Suaminya Kakak saya Juga guru Kemudian Paman-paman Saya juga Banyak yang Menjadi guru Karena Satu kampung Itu Idolanya Sangat Bangga Kalau Anaknya Itu Jadi Pegawin negeri Bisa PNS Bisa Angkatan Bisa Polisi Bisa Dokter Kan gitu Padahal Di daerah saya Ada daerah Petani Tapi Anaknya Malah Tidak ada Yang Disuruh Bertani Kebanyakan Mereka Sekolah Setelah Sekolah Di yang Lamar Pekerjaan Pegawin Nah Dari Lamar Pegawin Itu Mencari Napkah Berpencar Jadi Komunikasi Saya Saya punya Namanya IKG Ikatan Keluarga Gundang Rawi Jadi Kampung Saya Gundang Rawi Itu ada IKG Dan Ikatan Itu Sangat Sangat Kental Sekali Sampai Saat Ini Bahkan Alhamdulillah Dengan IKG Itu Untuk Santunan Bansos Nanti Lebaran Sebanyak 150 Paket Itu Sudah Terkumpul Kurang lebih 24 Juta Nah Itu Untuk Satu Kampung Itu Dari Mana Dari Teman-teman Saya Warga Kampung Gundang Rawi Yang Jadi PNS Satu Pegawai Yang Merantau Di Berbagai Daerah Ada Yang Di Kalimantan Sumatera Jawa Timur Kemudian Ada Yang Di Papua Dan Sebagainya Nah Itu Masih Ingat Peduli Terhadap Kampungnya Nah Ini Dengan Kemauan Orang Tua Saya Bangga Anaknya Menjadi PNS Alhamdulillah Cita-cita Itu Tercapai Dan Saya Sendiri Memang Akhirnya Tidak Tidak Tinggal Di Kampung Saya Merantau Dan Menetap Ya Alhamdulillah Rezeki Kami Diberikan Kemudahan Dan Saya Bisa Menetap Di Kota Depok Nah Itulah Kenapa Saya Ingin Menjadi Guru Nah Kaitannya Dengan Kompetensi Guru Yang Memasih Kompetensi Akan Mampu Menciptakan Suasana Pembelajaran Yang Kondusif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan Sehingga Mampu Meningkatkan Motivasi Belajar Sesua Secara Optimal Nah Disini Ada kata Kunci Kondusif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan Otomatis Dari Semuanya Ini Tidak Bisa Dilaksanakan Sekaligus Pasti Ini Adalah Bertahap Dan Juga Mungkin Ada Hal-hal Yang Mungkin Tidak Bisa Dilaksanakan Namun Demikian Dari Semuanya Ini Muaranya Adalah Meningkatkan Motivasi Belajar Sesua Setara Optimal Apa Buktinya Buktinya Kalau Di Waktu Di SD Belajar Ada Kelas Satu Sampai Kelas Enam Itu Ketika Jam Sembilan Berbunyi Bel itu Berbunyi Kelonteng 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 Itu ya Itu Secara Serempak Anak-anak Itu Berteriak Huri Gitu ya Huri Artinya Apa Berarti Dari Jam Tujuh Sampai Jam Sembilan Itu Anak Sudah Terseksa Karena Pembelajarannya Tidak Menyenangkan Sehingga Apa Yang dipikir Cuman Kapan Istirahat Kapan Istirahat Karena Tidak Menyenangkan Tadi Begitu Dengar Bel Kompak Itu Anak Ya Semuanya Bilang Huri Tapi Ada Juga Satu Kelas Yang Anaknya Masih Tenang Saja Dia Asik Saja Oh Rupanya Mereka Sedang Belajar Membuat Rangkaian Seri Kan Di IPA Ada Rangkaian Paralel Dan Rangkaian Seri Mereka Tidak Menghiraukan Bel Walaupun Sudah Istirahat Penasaran Nah Itulah Berarti Guru Tersebut Mampu Membuat Anak-anak Untuk Kreatif Sehingga Dengan Kreatifitas Itu Menyenangkan Dan Anak Penasaran Memberikan Motivasi Sesuah Secara optimal Kreatifitas Belum Selesai Atau Kalau Belum Berhasil Membuat Rangkaian Seri Mereka Tidak Akan Keluar Main Nah Itulah Salah Satu Contoh Bahwa Dengan Kompetensi Yang Dikuasai Oleh Guru Dapat Membuat Anak Belajar Yang Menyenangkan Dilanjut Slide Slide Berikutnya Bu Ika Bawahnya Bun Ya Nah Kaitannya Yang tadi Bun Yang atas Yang undang Undang Itu Klik Nah Kita punya Undang-Undang Guru dan Dosen Ini Pertama Undang-Undang Dibuat Sehingga Merasa Bangga Bahwa Pendidikan Punya Undang-Undang Guru dan Dosen Yang pertama Kompetensi Pengertiannya Adalah Seperangkat Pengetahuan Keterampilan Dan Perilaku Yang harus Dimiliki Dihayati Dan Dikuasai Oleh Guru Atau Dosen Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalan Ini Poin Yang pertama Nah Disitu Ada Tuntutan Bahwa Seperangkat Pengetahuan Namanya Seperangkat Berarti Tidak Hanya Satu Saja Dua Saja Atau Tiga Saja Berarti Harus Seluruhnya Dimana Dalam Menguasai Itu Mulai Dari Pertama Dimiliki Dulu Punya Setelah Punya Ilmunya Dihayati Oh Begini Rasanya Jadi Guru Oh Begini Rasanya Menghadapi Anak-anak Begini Rasanya Kita Hidup Bersama Teman-teman Guru Di Satu Sekolahan Nah Itu Kemudian Dikuasai Untuk Apa Setelah Dikuasai Untuk Menuju Tugas Yang Mulia Yaitu Keprofesionalan Ini yang Pertama Yang Kedua Kompetensi Guru Dapat Dimaknai Sebagai Kebulatan Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Yang Berwujud Tindakan Serdas Dan Penuh Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Agen Pembelajaran Jadi Kita Ini Sebagai Agen Pembelajaran Dimana Anak Anak Itu Adalah Pembeli Yang Anggapnya Pembeli Dia Yang Akan Mengambil Dia Yang Akan Menikmati Dari Ilmu Yang Dikuasai Oleh Guru Nah Kompetensi Guru Ini Kalau Disitu Ada Kebulatan Pengetahuan Berarti Banyak Keterampilan Tidak Hanya Terampil Sikap Juga Kemudian Tindakan Cerdas Dan Penuh Tanggung Jawab Dimana Letak Tanggung Jawabnya Bahwa Kami Sudah Niat Menjadi Pendidik Otomatis Niat Pendidik Ini Melupakan Ladang Amal Di Dunia Yang Nantinya Akan Dipertanggung Jawaban Di Akhirat Kelak Kalau Ini Dikaitkan Dengan Agama Maka Guru Ini Adalah Profesi Yang Mulia Saya Tertarik Itu Dulu Pertamanya Jadi Guru Itu Karena Gini Saya Sedang Jumatan Di Mejid Itu Ada Kotip Menyampaikan Kotbahnya Bahwa Barang Siapa Yang Mengajarkan Ilmu Kepada Orang Lain Maka Dia Akan Mendapatkan Ganjaran Atau Pahala Setiap Orang Yang Mengamalkan Ilmu Kita Nah Itu Awalnya Di Situ Jadi Dengan Kita Niat Lilahi Ta'ala Untuk Menjadi Guru Siapa Tahu Guru Ini Menjadi Ladang Amal Baik Di Dunia Maupun Di Akhiran Nah Ini Dilanjut Sekarang Guru Sebagai Tenaga Profesional Nah Ini Walaupun Kita Bukan Profesor Tetapi Di Indonesia Ini Sangat Mudah Memberikan Julukan Kepada Guru 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 Yang Profesional Buktinya Apa Banyak Guru Yang Mendapatkan Tunjangan Profesi Padahal Profesi Itu Kalau Di Luar Negeri Itu Harus Punya Atau Nyandang Profesor Hulu Baru Dikatakan Profesional Nah Sedangkan Kita Baru Masuk Jadi Guru Setahun Dua Tahun Itu Sudah Dikatakan Sebagai Tenaga Profesional Padahal Profesional Itu Apa Pekerjaan Guru Hanya dapat Dilakukan oleh Seorang yang Mempunyai Kualifikasi Akademik Jadi Memang Seharusnya Menjadi Guru Itu Harus Diawali Belajar Dulu Kalau Saya Sendiri 7 Tahun Saya Mau Menjadi Guru Sudah Jadi Guru Masih Kurang Pas Kemudian Ikut Diklat Ada Yang Sampai 3 Bulan Ada Sampai 6 Bulan Kemudian Ada Workshop Ada Penataran Dan sebagainya Apalagi Dulu Ada Penataran Pempat Itu Sampai Berapa Bulan Itu Lama Sekali Itu Bekal Untuk Menjadikan Seorang Guru Yang Profesional Jadi Kualifikasi Akademik Saya Pernah Ada Guru Saya Jurusan Sarjana Sosial Honor Di tempat Saya Kemudian Saya Panggil Saya Tanya Laki-laki Pak Bapak Ngajar Di sini Selamanya Atau Hanya Sementara Pengennya Selamanya Guru Tadi Adalah Ngajar Olahraga Usul Saya Bapak Kalau Mau Bagaimana Kalau Kuliah Kuliah Apa yang Disenangi Kalau memang Olahraga Boleh Ambil Jurusan Olahraga Nah Usulan Saya Atau Saran Saya Tadi Di Respon Akhirnya Dia Masuk Di UNJ Universitas Negeri Jakarta Jurusan Olahraga Nah Dari Situ Akhirnya Guru Tadi Karena Saya Sudah Pindah Tugas Sudah Pindah Tugas Dengar Berita Bahwa Dia Sekarang Diangkat Menjadi PNS Dari Akademik Dia Ambil Kuliah Jurusan Olahraga Artinya Dia Mengorbankan Sosial Sarjana Sosialnya Itu Untuk Mencapai Akademik Sebagai Guru yang Profesional Maka Dia Kuliah Lagi Nah Belakangan Ini Banyak Ya Ayah Bunda Mungkin Yang Ada Di Peserta Di Sini Itu Mungkin Ada Juga Yang Sampai Kuliah Itu Dobel S1 Ada S1 Ekonomi Kemudian Ada S1 Lanjut Kepaut Dan Sebagainya Ada Yang Sarjana Sarjana Hukum Ada Juga Yang Kemudian Kuliah Laki Untuk Mencari Sarjana Paut Itu Ada Juga Nah Ini Membuktikan Bahwa Ternyata Menuju Profesional Itu Diawali Dengan Panggilan Hati Panggilan Hati Karena Ingin Benar-benar Menjadi Guru Yang Profesional Kemudian Kompetensi Nah Ini Setelah Akademik Masih Dilanjut Harus Punya Kompetensi Karena Apa Kalau Hanya Akademik Saja Tidak Punya Kompetensi Berarti Sudah Punya Cangkul Sudah Punya Cangkul Tetapi Sawahnya Tidak Ada Ibaratnya Begitu Kemudian Apa Setelah Dia Punya Akademik Kemudian Punya Kompetensi Maka Ada Namanya Sertifikasi Atau Sertifikat Pendidik Sesuai Dengan Persaratan Untuk Setiap Jenis Dan Pendidikan Tertentu Nah Sertifikasi Atau Sertifikat Sebagai Pendidik Ini Juga Tidak Mudah Ya Harus Ngikut PPG Ya Berapa Bulan Sekarang 6 Bulan Ya Nah Kalau Saya Dulu Dapat Tunjangan Profesi Itu Hanya Bermodalkan Menyusun Dokumen Dokumen Saja Tidak Harus Diklat Dan Sebagainya Tapi Sekarang Harus Diklat Jadi Disitu Sulitnya Untuk Menjadi Profesional Apakah itu Sudah Menjamin Ya Belum Karena Apa Tergantung Orangnya Bagaimana Ketika Belajar Diklat Itu Tadi Sungguh Sungguh Atau Hanya Sekedar Ingin Mendapatkan Sertifikat Ini Arti Dari Profesional Lanjut Ya Berikutnya Nah Sarat Menjadi Guru Nah Ini Ya Mohon maaf Banget Kalau Disini Ada Yang Harus Setengah Niatnya Mudah Mudahan Dengan Belajar Disini Akan Menjadi Mantap Lagi Apa Yang Harus Sarat Menjadi Guru Guru Wajib Memiliki Satu Kualifikasi Akademik Kemarin Ada Usulan Usulan Ya Yang Dari SPS Maaf Yang Dari Pak Ut Kan Mengusulkan Supaya Juga Dapat Tunjangan Sertifikasi Kan Itu Ya Nah Rupanya Perjuangan Itu Belum Berhasil Dan Mudah-mudahan Juga Direspon Sehingga Guru-guru SPS Atau Pak Ut Itu Juga Dapat Tunjangan Kualifikasi Tapi Saratnya Yaitu Tadi Tetap Juga Harus Linier Kan Gitu Ya Kemudian Punya Kompetensi Punya Sertifikat Pendidik Kemudian Sehat Jasmani Dan Rohani Apa Yang dimaksud Sehat Jasmani Dan Rohani Ya Otomatis Karena Guru Itu Pelaksanaan Kegiatan Dalam Pembelajaran Itu Ada Yang Mengandalkan Jasman Ada Yang Hanya Rohan Nya Saja Ada Yang Jasmani Dan Rohani Sehingga Dua-duanya Harus Jelas Dulu Waktu Saya Masuk SPG Itu Dites Setelah Wawancara Dan Sebagainya Disuruh Berdiri Disuruh Jalan Berdiri Dan Jalan Kemudian Dites Mata Bagaimana Bagaimana Penglihatannya Nah Itu Ternyata Salah Satu Untuk Memenuhi Sebagai Guru Yang Kedua Kemampuan Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional Nah Kita Punya Pendidikan Nasional Dimana Kementerian Sudah Dirumuskan Bahwa Pendidikan Nasional Kita Memberikan Pembelajaran Kepada Anak-anak Intinya Untuk Melanjutkan Kejenjang Pendidikan Berikutnya Artinya Siap Untuk Melanjutkan Pendidikan Dijenjang Berikutnya Intinya Disitu Sehingga Itu Nanti Ditindak Lanjuti Oleh Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi Dilanjutkan Oleh Tingkat Kabupaten Kota Nah Tingkat Kabupaten Kota Dilanjutkan Ke Lembaga Lembaga Sehingga Lembaga Itu Nanti Akan Ada Dua Ada Visi Ada Misi Sayangnya Terkadang Yang membuat Sendiri Tidak Apal Visi Sekolahnya Apa Misi Sekolahnya Apa Coba Bun Ada Yang Apal Enggak Visi Sekolahnya Apa Bunda Ada Yang Apal Tidak Apal Tidak Apal Nah Itu kan Tujuan Lembaga Kita Bun Visi Visi Dan Misi Itu Apa Mimpi Mimpi Kita Pendidikan Sekolah Saya Itu Nantinya Itu Pengennya Begini Itu Adalah Visi Maka Membuat Visi Itu Tidak Usah Terlalu Panjang Tidak Usah Panjang Panjang Mungkin Tiga Atau Empat Kata Cukup Peserta Dide Yang Cerdas Riang Dan Gembira Kreatif Udah Gitu Aja Dari Visi Turun Menjadi Misi Nah Misi Itu Dari Visi Tadi Maksudnya Peserta Dide Yang Cerdas Yang Cerdas Itu Apa Saja Misinya Memberikan Memberikan Pembelajaran Memberikan Contoh Contoh Berlaku Dan Sebagainya Itu Adalah Misi Nah Dari Misi Baru Turun Menjadi Tujuan Lembaga Tujuan Pendidikan Di TK Itu Atau Di SPS Atau Di PAUD Yang Lainnya Nah Itu Harus Apal Makanya Itu Diprint Dipajang Di Ruang Guru Dipajang Di Ruang Kepala Sekolah Dipajang Agak Besar Taruh Di Depan Sekolah Supaya Terpampang Oh Ini Misinya Oh Ini Visi Misi Dan Tujuan Sehingga Ada Gambaran Pada Warga Masyarakat Yang Ingin Menyekolahkan Anaknya Sehingga Dengan Baca Visi Misi Dan Tujuan Itu Akhirnya Mereka Tertarik Tertarik Salah Satu Contoh Misalnya Ada Visi Yang Sekolah Swasta Sekolah Umum Bernuasa Islamik Nah Ada Yang Sekolah Umum Bernuansa Islamik Nah Orang Tua Wah Ini Boleh Juga Ini Karena Apa Terkadang Sekolah Islam Yang Tidak Islamik Tetapi Ini Sekolah Umum Tapi Bernuansa Islamik Tapi Benar Memang Ya Saya Sudah Buktikan Ada Di Wilayah Binaan Saya Dia Namanya Juga Nggak Nyangkut Nyangkut Keislaman Juga Enggak Tetapi Begitu Saya Amati Dari Pembelajarannya Itu Ada Pembiasaan Pembiasaan Yang Nuansanya Islamik Akhirnya Apa Orang tua Sangat Senang Menyekolahkan Disitu Dari Kata-kata Sekolah Umum Bernuansa Islamik Nah Penjabarannya Berarti Disitu Banyak Sekali Jadi Jadi Ini Menjadi Sarat Guru Dilanjut Bu Klik Nah Kompetensi Guru Sebagai Agen Pembelajar Sebetulnya Nggak Banyak Cuman Ada Empat Ya Ada Ada Empat Nah Dari Empat Ini Nanti Akan Dijabarkan Diuraikan Yang Hasilnya Dari Keempat Ini Akan Menjadi Penilaian Oleh Kepala Sekolah Jadi Kepala Sekolah Akan Menilai Dari Kompetensi Pedagogik Bagaimana Kepala Sekolah Akan Menilai Kompetensi Kemampuan Kompetensi Kepribadian Bagaimana Kemudian Ada Kompetensi Sosial Bagaimana Kompetensi Profesional Bagaimana Ini Menjadi Ajuan Penilaian Oleh Kepala Sekolah Ketika Ada Penilaian Kinerja Guru Atau PKG Nah Dari Kompetensi Pedagogi Kepribadian Sosial Dan Kompetensi Profesional Di sini Kalau sudah Melekat Kepada Diri Kita Maka Kita Akan Menjadi Bangga Sebagai Pendidik Sebagai Guru Apa Yang Membanggakan Bahwa Banyak Kompetensi Yang Saya Dapatkan Yang Saya Punya Yang Ini Nanti Akan Bisa Kami Laksanakan Ketika Mengajar Atau Pembelajaran Bapada Anak-anak Nah Kompetensi Kompetensi Inilah Yang Akan Kita Ulas Yang Akan Kita Bicarakan Tapi Mohon Maaf Mungkin Tidak Bisa Secara Mendetail Seluruhnya Karena Ini Materi Ini Cukup Luas Cukup Panjang Kalau Di Penilaian Itu Kompetensi Pedagogik Terdiri Dari Apa Saja Kompetensi Pribadian Apa Saja Sosial Apa Saja Kompetensi Profesional Apa Saja Di Situ Sangat Luas Sekali Nah Oleh Karena Itu Materi Yang Kita Pelajari Ini Hanya Pemantik Pemincu Supaya Bapak Dan Ibu Lebih Mantap Lagi Ketika Menjadi Seorang Guru Atau Seorang Pendidik Baiklah Kompetensi Berikutnya Atau Yang Pertama Kompetensi Paidagogik Sampai Disini Kita Boleh Rehat Dulu Boleh Mau Ijin Disini Tadi Ada Mbak Widia Mau Ijin Iya Mbak Widia Kami Akan Mbak Widia Ini Adalah Putri Om Sinung Yang Saat Ini Punya Produk Dan Produknya Saya Yakin Ayah Bunda Kalau Tahu Oh Begitu Ya Oh Ini Yang Dibutuhkan Oh Ini Yang Saya Mau Mungkin Untuk Sekitar 5 Menit Kepada Mbak Widia Bisa Menyampaikan Untuk Sementara Mungkin Bisa Di Screenshot Bisa Ditutup Dulu Ijin Atau Mbak Widia Mau langsung Lesan Saja Boleh Pakai Lesan Aja Nanti Lesan Aja Silahkan Oke Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terlama Pak Subandi Selamat Lera Subbar Dan Yang terhormat Pengurus IPI Yang Hadir Hari Ini Dan Seluruh Peserta Webinar Hari Ini Perkenalkan Saya Widia Saya Adalah Putri Pertamanya Dari Almarhum Ong Sinong Cerita Sedikit Ya Bun Jadi Sebelumnya Emang Di Tahun 2023 Itu Saya Dan Almarhum Ong Sinong Itu Memang Lagi Fokus Kepembuatan Produk Yang Memang Itu Website Jadi Mungkin Kalau Dulu Bunda-Bunda Tahunya Produknya Om Sinong Itu Kaset Berupa Kaset Atau CD Ya Bun Kalau Sekarang Itu Sudah Berbentuk Website Jadi Bunda-Bunda Mohon Izin Yang disini Bisa Langsung Eksekusi Aja Bisa Dicater Nama Websitenya Itu Wijiga Dotcom W-I-J-I-G-A Dotcom Nah Disana Itu Nanti Ada Beberapa Produk Seluruh Karyanya Almarhum Om Sinong Baik Dari Musik Terus Video Pembelajaran Gerak Dan Lagu Terus Juga Nantinya Juga Akan Ada Video Video Podcast Bersama Narasumber Yang Memang Profesional Di bidangnya Masing-masing Khususnya Di bidang Pendidikan Dan Nantinya Juga Di website Itu Akan Ada E-book Karena Kemarin Terakhir Beliau Membuat Beberapa E-book Yang Sudah Disesuaikan Dengan Tema Pembelajarannya Nah Kemudian Selain Ada E-book Juga Yang Bersifat Printable Jadi Bunda-buna Misalkan Pembelajaran Di sekolah Nanti Bunda-bunda Tinggal Bisa Tinggal Print Tapi Itu Masih Coming Soon Untuk E-book Sedang Diproses Untuk Di Upload Nah Kemudian Juga Nanti Akan Ada Games Games Itu Berupa Games Edukasi Jadi Nanti Mungkin Bisa Menggunakan Proyektor Ditampilkan Bermain Bersama Anak-anak Di sekolah Nanti Bisa Bermain Sambil Belajar Jadi Games Itu Masih Termasuk Games Edukasi Jadi Nanti Games Itu Bisa Bersifat Mengenal Angka Terus Tebak-tebakan Nama Binatang Dan lain Sebagainya Memang Sudah Disesuaikan Dengan Tema Pembelajarannya Nah Bunda Yang Khusus Hadir Hari Ini Itu Akan Mendapatkan Free Akses Selama 14 Hari Nah Jadi Disini Saya Akan Memberikan Aksesnya Karena Sifat Website Ini Berlangganan Setiap Perbulan Itu Mulai Dari 30 Rp Tapi Nanti Kita Juga Ada Paket-paket Tertentu Khusus Untuk Para Instansi Atau Kepala Sekolah Jadi Nanti Ada Paket-paket Dan Cashback Khusus Untuk Instansi Ada Cashback 30% Nah Untuk Mengenai Cashback Bisa Didiskusikan Lebih Lanjut Lagi Nah Bunda Bunda Mohon izin Yang disini Sudah Buka Link Websitenya Wijiga.com Belum ya Coba Dituliskan Di chat Zoom Mbak Widya Mungkin kita Kalau cuman Ngomong Bingung Gitu kan Mungkin bisa Di chat Zoom Oke Sudah Saya Masukin ya Sebentar Itu Kita Cari aja Wijiga Saya share Link aja Ya Bunda Iya Oke 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 Ini Nah Itu Saya kirimkan Link Nah nanti Bunda-bunda Semua Bisa Langsung Klik Aja Websitenya Kalau udah Buka Nanti Bunda Disitu Ada Klik Di pojok Kanan Atas Itu Ada Klik Daftar Bund Klik Kanan Sebelah Kanan Atas Itu Ada Klik Daftar Bunda Klik Daftar Nah nanti Disitu Akan muncul Isi data Aktif Bunda Masukin Email Yang aktif Bunda Sama Bunda Buat Kata Sandi Yang mudah Diingat Bunda-bunda Semuanya Nanti Udah Bisa Bund Ya Sebentar Kita share dulu Ke grup Apa WA Saya share Juga Kode 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 Sebentar Untuk Kode 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 Saya Kirimkan Dikit Bun Nanti Bisa Dikiar Kode 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 Dan berlaku nanti penggunanya 14 hari Oke Kalau sudah nanti Bunda masukin Email sama kata Sandi Sudah selesai dibuat Bunda klik selanjutnya Nanti muncul ada Pilih paket Bunda pilih aja langsung yang paket instansi Jadi kan ada dua Ada pilih paket normal Sama paket instansi Bunda bisa klik yang paket instansi Bunda masukin Nomor telpon yang aktif Terus alamatnya Sama kode pembayarannya itu Kode voucher yang tadi saya kirimkan Di kolom Kolom chat Dan sudah ada yang bisa bun Nanti kalau sudah masukin di paket instansi Sudah masukin kode pembayarannya Klik selanjutnya Kemudian nanti ada klik pembayaran Nah karena uji coba berarti gratis Nanti itu akan muncul invoice-nya bun Sudah tertulis di situ lungas Dan klik selanjutnya Nanti akan muncul pilih akun Jadi nanti website ini sistemnya Dari satu email itu Bisa banyak akun Misalkan dalam satu email itu Mau ada lima guru yang mengakses Nanti itu ada akunnya masing-masing Guru satu, guru dua, guru tiga, guru empat Seperti itu Nah kemudian Nanti bunda karena ini masyarakat uji cobaan Jadi bunda hanya ada satu akun Nanti bunda klik aja Akun yang tertera di situ Nah kemudian nanti akan masuk ke Websitenya wijiga Itu sudah bisa digunakan Karya-karyanya seluruhnya Itu sekitar ada lima ratus lagu Beliau Nomarku Mung Sinung Di situ kita masukkan jadi satu Dan beberapa video Memang terakhir kita Shooting bareng om semua Seperti itu Nanti kalau misalkan bunda Lupa nih ke lockout Misalkan Nah nanti bunda Tinggal masukin aja email yang tadi sudah dibuat Sama password yang sudah dibuat Itu bisa sama Sama password atau email Yang biasa bunda semua gunakan Jadi lebih memudahkan Jadi kalau misalkan dulu kan Pakai kaset ya bun ya Atau DVD gitu Jadi agak susah ya Untuk Apa namanya Menggunakan seluruh karya-karyanya Sekarang alhamdulillah Seluruh karya itu Sudah dijadikan satu Berupa website ini Yang bisa digunakan Dimana aja Kapanpun Dan dimanapun Kalau dari saya Terima kasih banyak Pak Subandi Dan bunda-bunda semua pengurus yang hadir hari ini Dan seluruh peserta yang sudah memberikan kesempatan saya Mensosialisasikan Salah satu produk yang Tadinya Bulan Oktober Mau di launching Bareng bersama Amal 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 Cuma ternyata Saudara Allahnya Beliau Sudah Lebih disayang sama Allah Jadi akhirnya Saya Memutuskan untuk Tetap Meneruskan beliau Terima kasih banyak Sekian kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi Boleh bisa loncat Atau Nanti bisa Waktap Hubungin saya aja Terima kasih bunda-bunda semuanya Baik Terima kasih Mungkin Mohon izin Sebagai moderator Ya baik Ya gimana Ayah Untuk tanya Mbak Widya Mungkin Bisa kontak ya Kontak persen ya Karena Itu kan perlu Penjelasan Kayaknya Agak banyak Biar penasaran Ya betul Baik Ayah dan teman-teman semua Terima kasih Atas Masukan Mbak Widya Yang kali ini Memang Apa itu Sebagai kompotensi guru Mungkin salah satunya Kita bisa Mengangkat kembali Karya-karya Om Sinung Beliau juga Sebagai seorang Bidang pendidikan Terutama memang Anak-anak laut Anak-anak laut Di bidang seni Karya-karya Beliau memang Sangat Sangat berharga Sekali Mungkin seperti Lagu Anak-anak Zaman dahulu Seperti Pak Kasur Setingkat dengan Pak Kasur Atau Lagu Kalau dulu Ada Kak Seto Pak Kasur Terus Yang suka menggambar Siapa dah Ayah Aku lepas Patinosidin Kalau yang Dungeng 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 Mungkin Kali ini Mungkin Teman-teman Yang baru Memasuki dunia pendidikan Mungkin Kurang mengenal Om Sinung Kali ini Teman-teman bisa Membuka Websitenya Seperti apa sih Karya-karya Om Sinung Nah kali ini Mbak Sri Widarti Juga telah Memberikan Akses Untuk Teman-teman Membuka Karya-karya Beliau Itu Karya-karyanya Dipakai oleh Seluruh Guru-guru Pendidikan Ini tadi Setelah Saya buka Adalah Akses Dari Wijiga 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 Kita akan Share Linknya Di Beberapa Grup Bahwa Website Memang Berisi Tentang Karya-karya Om Sinung Atau Mungkin Biasa Melihat Di Youtube Sekarang Mungkin Lebih Anaknya Lagi Teman-teman Bisa Langsung Melihat Di Website Wijiga Ini Wijiga Jadi HTTPS Wijiga Dotcom Nanti Akan Kita Berikan Linknya Agar Teman-teman Mudah Mengakses Link Tersebut Nanti Kita Akan Lihat Nanti Bisa Dipakai Untuk Icebreaking Dipakai Untuk Meningkatkan Pembelajaran Atau Fokus Anak Ketika Akan Mulai Belajar Ini Juga Untuk Digunakan Meningkatkan Stimulasi Ketika Anak Lebih Cenderung Pada Gaya Belajar Video Atau Audio Atau Gaya Belajar Musikal Yang Sangat Bagus Sekali Nah Kali Ini Silahkan Teman-teman Apa Kayaknya Kita harus Menyediakan Waktu khusus Ya Ayah Untuk Mbak 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 Sebagai pembukaan, menggelar maha karya dari Om Sinong. Nanti kita akan melakukan wakilnya setelah pembelajaran ini. Terima kasih sekali atas masukannya, juga kehadirannya sama-sama kita berdasarkan kompetensi guru. Karena kompetensi guru itu, sekarang sudah ada pelajaran proyek, itu bukan hanya, karya-karya guru bukan hanya sebatas pembelajaran yang monoton, tapi dengan adanya suatu musik, atau lagu-lagu, itu juga dapat meningkatkan keadaan belajar menjadi lebih baik lagi. Baik, Mbak Widya, nanti kita berlanjut lagi. Sekarang kita berlanjut kepada Ayang Subangi. Mungkin kayak iklan, bukan iklan sih, cuplikan maha karya Om Sinong yang kita bisa ketahui di Jum kali ini dengan Kopandasi Guru-Guru Paut Indonesia. Baik, sekarang kita buka tanya-jawab tentang kompetensi Ayah. Atau mungkin silahkan ada yang ingin bertanya dengan Mbak Widya, sepertinya nanti kita akan buka materi khusus ya, menggelar maha karya Om Sinong nanti. Jadi kita akan membuka langsung websitenya gitu ya, Mbak Sri ya. Teman-teman dipandu bagaimana cara membuka websitenya dari Om Sinong. Baik, Ayah. Kali ini ada yang ingin bertanya secara langsung, Mbak Lirna Arkiat, yang sudah angkat tangan semenjak awal Jum. Aku tangannya keburu pegau. Boleh, Mbak. Bukan tempatan instik yang bertanya. Bulirna. Ya, Lirna Arkiat. Halo. Kayaknya terpencat itu, Bun, dari awal. Oh, gitu ya. Ada pertanyaan di IA, Bun, dari Bunda Dido. Ada yang bertanya? Di cat mungkin ada, Bun. Sepertinya belum ada kali ya. Mungkin masih, apa tuh, masih ingin. Di IA ada. Oh, ada. Ada di quiz. Di IA di catnya. Dia nge-chatnya di IA, Bunda Dido, sadia. Silahkan, Baik, dibaca kan saya nggak nemu masalahnya. Pertanyaannya, Ayah. Kompetensi dasar seperti apa yang harus kita miliki agar kita bisa mendampingi anak-anak di era sekarang? Monggo, Ayah. Baik, Bun. Terima kasih. Kompetensi dasar yang dimiliki yang paling utama adalah keikhlasan Ayah Bunda untuk menyandang predikat sebagai pendidik. Kalau itu sudah diniatin betul-betul perjuangan dengan niat ikhlas sehingga kompetensi yang lain itu didapatkan dengan cara berangsur-angsur. Ketika Ayah Bunda melaksanakan pembelajaran terhadap anak-anak di situ ilmu itu akan datang. Di situ ilmu itu akan dapat. Dari membaca, dari melihat, itu akan dapat. Nah, dasar yang utama adalah ketulusan dan ikhlasan niat lilai ta'ala ya sungguh-sungguh untuk menjadi pendidik. sehingga apa? Tidak lagi menghidup untung dan ruginya. Karena niat sudah tulus dan ikhlas sehingga ada pendidik yang di wilayah kami ya, di sana itu, dia tidak mengambil sepersen pun dari sekolahan yang dia, wina yang dia didik. itu ya mungkin dari segi ilmi dia sudah cukup. Bahkan dia malah mau berkorban untuk sekolahnya. Buat ngecek, buat memperbagus sekolah dan sebagainya. Itu dari uang pribadi. Nah, ini kenapa? Karena inginnya menjadikan sekolah yang lebih bagus supaya pembelajaran juga nyaman dan menyenangkan dengan tempat yang baik, yang sejuk, yang gitu. Nah, kompetensi dasar yang lainnya apa? Kompetensi dasar yang lainnya mohon ditayangkan, Bu. Dari mulai pedagogi ya, Bu. Ini siapa, Bu? Oke, ya ini. Kalau yang disebut kompetensi dasar itu ya sebetulnya dimuarakan atau dirangkum menjadi empat jenis itu tadi. Nah, tadi sudah kami sebutkan yang pertama kompetensi pedagogi ini ini penting sekali ini ya dengan adanya kompetensi pedagogi yang pertama dulu, Bu. Yang pertama atasnya, atasnya bawahnya ya, ya di atas lagi ya nah, ini satu udah ada ya, oke sip pemahaman wawasan atau landasan pendidikan yang kedua pemahaman terhadap peserta didik ketiga pengembangan kurikulum kemudian perancangan pembelajaran sekarang modul ya kemudian pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis apa itu dialogis pembelajaran yang dua arah antara guru dengan anak-anak tidak dimonopoli oleh guru sehingga anak pun akan saling saut-sautan gitu dalam pembelajaran cuman kalau di anak paut ya itu ada anak-anak yang terkadang itu dia ngomong semaunya padahal tidak nyambung tapi itu sudah masuk dialogis makanya apapun yang diucapkan oleh anak-anak tetap kita harus merespon ya jangan sampai anak ngambek karena apa yang dia omongin tidak ditanggapi oleh gurunya nah itu kemudian pemanfaatan teknologi pembelajaran zaman sekarang IT sangatlah dominan terkait dengan pembelajaran sehingga yang kayak disampaikan Mbak Widya tadi itu juga pembelajaran yang di dalamnya ada teknologi maka kita harus menguasai teknologi nah sekarang kita belajar gimana aja bisa membuka Youtube dan sebagainya bagaimana untuk memanfaatkan teknologi itu dalam pembelajaran nah dari wijiga.com itu sudah menyiapkan karena ini free silahkan manfaatkan untuk menjelajah ya apa saja yang ada di dalamnya ada lagu ada video pembelajaran ada game ada buku buku kemudian ada permainan permainan dan sebagainya itu ada di dalamnya kemudian evaluasi hasil belajar sebetulnya evaluasi hasil belajar itu adalah evaluasi diri kita sebagai guru gimana terletak keberhasilan dalam pembelajaran itu terhadap anak-anak kalau dalam satu kelas itu rata-ratanya bagus misalnya 8 dan sebagainya pasti gurunya bangga berarti yang diajarkan itu diterima itu kalau di SDSMP SMA karena disana ada ulangan untuk anak-anak apa yang terlihat perilaku evaluasi hasil belajar anak-anak adalah mereka berani mereka mandiri mereka sudah berkembang dan mereka sudah mulai kreatif nah ini merapakan hasil evaluasi yang kita dapatkan maka evaluasi itu kebanyakan cenderung kepada anaknya padahal evaluasi itu sebetulnya adalah terhadap diri kita pribadi sebagai guru nah itu kemudian pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki ada satu sekolah membuat waktu itu temanya tanaman obat obat dari tanaman yang dibuat waktu itu kunyit kunyit saya perhatikan dan saya amati itu ada anak yang memotong-motongnya itu sudah benar tapi ada yang belum kemudian bagaimana menumbuknya bagaimana memerasnya untuk menjadi jamu nah itu juga anak-anak sudah dilatih sejak dini sehingga apa tahu betul manfaatnya kunyit dan disitu juga anak diminta untuk mencicipi bagaimana rasa kunyit itu ini kan pengembangan peserta didik untuk mengatualisasi sehingga tidak hanya tahunya di jamu minum kunyit tapi tidak tahu bagaimana proses pembuatannya nah tidak hanya sampai disitu mereka sudah biasa belajar tuntas begitu selesai anak-anak mengemaskan kemudian apa masing-masing berperan ada yang ambil sapu ada yang ambil kain pel ada yang ambil ember ada yang pokoknya tidak ada anak yang lari-larian tidak ada anak yang duduk-duduk atau yang main-main semua ambil peran nah disitu terlihat sekali berarti aktualisasi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya sudah mulai diamalkan oleh anak-anak ini kompetensi pedagogi nah sekarang kita ore selanjutnya bun ya baik ini ada pertanyaan dari ibu ismail ini saya tahu dia ini bukan bapak tapi ibu cuman lupa namanya ibu ismail ini bertanya gitu kan itu kan ya guru-guru itu sebetulnya harus memiliki suatu kompetensi gitu kan sebagai seorang guru mungkin kalau istilah kata bahwa seorang walaupun seorang pendidik tidak boleh berhenti untuk belajar gitu kan ayah cuman kadang-kadang ini untuk belajar ini suka susah sekali untuk memaju keinginan untuk belajar jadi pertanyaannya itu bentuk motivasi apa yang tepat untuk seorang guru yang sudah stuck dan tidak mau meningkatkan kompetensinya sebagai guru adakah kiat-kiat khusus ayah motivasi apa diberikan kepada guru-guru ada guru saya di SD Pangitoran 10 ada seorang guru dia guru ulahraga juga guru ulahraga namun dia punya keterampilan pramuka nah dua keterampilan kompetensi yang dimiliki oleh guru saya itu sempat saya tanya dari mana ilmu pramukanya didapat karena setahu saya guru ulahraga jarang sekali aktif ikut kegiatan pramuka tapi dia bisa mengajar pramuka oh ternyata dia mencari tempat dimana yang sedang melaksanakan mahir dasar kalau di pramuka itu ada namanya mahir mahir dasar habis mahir dasar mahir lanjutan kan itu ya kemudian baru pembina nah ternyata di luar sana tanpa pengetahuan kepala sekolah dia belajar pramuka ikut mahir dasar dan lulus gitu nah karena lulus itu maka dia berhak untuk melatih pramuka dimanapun nah kebetulan di sekolah saya awalnya saya ngundang ya tenaga pramuka itu dua orang nah dua orang itu suami istri ngajar dua jam dan honornya itu langsung jadi sekali datang atau setiap datang itu honornya disampaikan kalau saya hitung-hitung dalam satu bulan ya itu kan tiap hari Sabtu ya empat atau lima kali latihan besar juga kan gitu ya udah gitu juga karena dia apa megang beberapa sekolah jadi tempat saya itu jam 7 sampai jam 9 kemudian dia udah pergi lagi dari jam mungkin setengah 10 atau jam 10 sampai jam berapa kemudian sampai sore jadi pindah-pindah nah kesannya ketika ada lomba pramuka ada lomba pramuka itu ternyata materinya sama yang diajarkan kemudian keterampilan untuk weight game dan sebagainya itu juga sama nah begitu saya perhatikan kok sekolah sana sama sama sekolah kita sekolah sana sama sama sekolah kita oh gak taunya latihnya dia-dia juga gitu sehingga apa ya kami tidak menang gitu ya tidak menang karena dia mungkin sudah melatih intensif di sekolah yang lainnya kan gitu nah dari pengalaman itu maka saya ambil kesimpulan bahwa guru itu kalau ingin maju itu sebetulnya pertama adalah timbul dari dirinya sendiri itu yang paling kuat ya orang lain itu hanya sebagai motivasi ya motivasi motivasinya apa saya waktu itu sebagai kepala sekolah motivasi saya adalah memfasilitasi kebutuhan apa yang diperlukan dalam latihan pramuka itu kemudian saya juga saya berikan tambahan intensif kepada guru yang mengajarkan pramuka jadi waktu itu banyak pun jadi ada yang ngajar pramuka ada yang ngajar kosida ada yang ngajar nari ya kemudian ada yang ngajar melukis ada yang ngajar ngaji nah kalau itu diambil oleh guru saya sendiri yang di dalam sekolah itu maka tetap saya berikan intensif sebagai tanda terima kasih nah ternyata salah satu yang memberikan motivasi kepada guru sehingga mereka mau mengembangkan itu ya penghargaan walaupun sedikit kepada guru kan terkadang ada guru yang serba bisa tetapi hanya disuruh saja ya tidak ada perhatian tidak ada ya sedikit imbalan untuk transport dan sebagainya padahal kalau itu diberikan mereka akan terus belajar terus belajar nah itu salah motivasinya jadi motivasi yang paling mendalam adalah dari diri sendiri dan motivasi yang eksternal yang dari luar ya kami atau kita-kita selaku kepala sekolah menghargai ilmu-ilmu yang dimiliki oleh guru ketika dia mengembangkan pembelajaran kepada anak-anak itu pun jadi mohon maaf kalau saya apa ya menyampaikannya ada nuansa uangnya gitu ya atau finansialnya gitu karena itu juga bagian dari memberikan motivasi terima kasih baik terima kasih ayah ini ada apa di chat zoom ada yang mengirimkan grup link WA tolong mohon jangan di klik ini seperti biasa mungkin ada penyusup ya disini yang di klik link dari Mbak Widia atau link dari Mbak Ika dan Opa apabila ini sudah saya hapus apabila ada yang tidak dikenal atau memasuk grup WA tolong jangan di klik teman-teman semua ya Bu itu terima kasih ya ya mudah-mudahan mereka banyak rezekinya Bu jika mencari yang halalan dan toyiban ya apabila kami sudah mengantisipasi ya dengan membuat grup zoom itu mengantisipasi penyusup ternyata masih saja ada beberapa orang yang masih kurang puas itu ya iya pun ya mudah-mudahan dia apa ya mendapatkan rejeki dan mencapai hidayah kita doakan baik dilanjut amin baik ayah kita mau masuk pertanyaan lagi atau materi dua ya lanjutkan ya pemahaman ya pemahaman wawasan atau landasan pendidikan yang dikutip dari buku landasan pendidikan tahun 2022 karya Hani Subakti dan Kawan-kawan empat sumber landasan pendidikan adalah satu landasan filosofi ini yang paling tinggi filosofi pendidikan jadi ilmu filosofi itu banyak salah satunya adalah filosofi pendidikan berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berupaya menelaah masalah pokok dalam pendidikan sumber landasan pendidikan ini bersifat filsafat oleh sebab itu kajiannya bersifat menyeluruh serta konseptual ini kata kuncinya adalah filosofi atau filsafat pendidikan dikaitkan dengan filsafat itu bahwa pertama manusia itu dilahirkan dalam kondisi yang sangat lemah berbeda dengan ayam ayam kalau kita perhatikan sampai saat ini belum ada ayam itu nyuapin anaknya itu belum ada sampai saat ini apa yang dikerjakan oleh induknya ketika telur sudah menetas kemudian ayam itu sudah bisa jalan bisa melihat dan sebagainya lari kesana kemari maka induk tadi adalah memperagakan dengan cakar atau cekernya kakinya itu dia garuk-garuk tanah atau nyeker-nyeker tanah itu memberikan pembelajaran kepada anak ayam supaya anak ayam juga ngikutin nyeker-ceker kemudian nabi ceker-ceker dia patok-patok padahal belum tentu yang dipatok itu adalah makanan beneran tapi oleh induknya itu dipatok dipatok kemudian dikeluarin lagi dipatok dikeluarin sehingga anak ayam itu dengan nalurinya dia sejak kecil akan mandiri dan bisa mencari makanan sendiri dia sudah tahu bagaimana ciri-ciri makanan yang bisa dimakan dan makanan yang tidak bisa dimakan itu sudah tahu itu ayam bagaimana dengan manusia bahwa manusia dilahirkan dalam kondisi yang sangat lemah artinya dia belum bisa berdiri dia bisa belum bisa jalan belum bisa makan sendiri maka kondisi itu sangat lemah nah dari sangat lemahnya itu maka perlu sekali ada orang atau pendamping atau yang dekat dengan anak atau yang bayi tadi untuk memahami betul apa kebutuhan fisik apa kebutuhan psikologis sehingga dari kebutuhan jasmani dan rohannya itu orang sekililingnya atau yang dekat yang merawat kepada anak itu dia akan memberikan asupan-asupan baik itu asupan untuk jasmani maupun asupan rohani contoh asupan jasmani maka akan diberikan asupan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna untuk menegah stunting kemudian rohaninya apa dari kecil dia sudah diberikan kalimat-kalimat toibah kalimat-kalimat yang bagus yang di dalamnya adalah doa maka tidak aneh kalau anak itu seketika besar di dalam otaknya sudah terbiasa mendengar kalimat-kalimat yang bagus maka dia akan ucapkan ketika nanti sudah bisa bicara juga kalimat-kalimat yang baik yang bagus tapi sebaliknya apabila tidak dididik dengan sungguh-sungguh maka anak tadi apa yang didengar ya itu nanti yang diucapkan kalau yang didengar suara suara-suara yang tidak baik atau yang jorok akhirnya anak begitu bisa ngomong ngomongnya yang jorok-jorok nah disitu nah dari disitulah maka perlu filosofi pendidikan itu benar-benar dikuasai oleh seorang guru supaya apa sangat hati-hati ketika kita mendidik kepada anak apalagi anak balita ya disitu adalah golden egg disitu adalah usia emas dimana benar itu mendidiknya maka akan jadilah anak yang bermanfaat atau berguna bagi nusa bangsa dan agama tapi kalau salah mendidik maka kasihan anak itu akan hidup kelanjutannya ini salah satu dasar pendidikan kita yang kedua landasan sosiologis pendidikan jadi landasan ini adalah pendidikan yang berhubungan dengan kehidupan atau kondisi sosial peserta didik dan pendidik landasan sosiologis ini mencakup kedudukan seorang dalam interaksi proses serta fungsi sosial dalam masyarakat nah itu memang ini secara alami manusia itu dari makhluk individu juga makhluk sosial nah dengan sosial ini maka membuktikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri kalau gitu kita butuh orang lain maka perlulah adanya pembelajaran nah kalau ingin membuat sekolah kita itu menjadi bagus ya salah satunya ya terus kita bertanya kemudian kita belajar bertanya belajar kan ibarat apa ilmu itu seperti gudang kuncinya untuk membukanya kuncinya itu ya bertanya disini ada bunda niken supaya naruh sumber kemudian ada bunda lina bunda sari ada bunda eka dan bunda-bunda lainnya yang pernah menjadi tutor atau sebagai pelatih mari kita berbagi gitu ya kepada teman kita mungkin dia malu atau canggung untuk bertanya boleh kita memberikan atau kegiatan-kegiatan entah workshop entah pelatihan entah yang lainnya atau mungkin kelompok belajar dan sebagainya itu lanjut dulu ya dilanjutkan itu landasan sosiologi pendidikan landasan kuruturan pendidikan oh ya yang tiga yang tiga dulu yang ketiga landasan psikologis pendidikan berhubungan dengan aspek kejiwaan manusia landasan psikologis sangat penting dalam dunia pendidikan sebab landasan ini lebih banyak tertuju pada pemahaman manusia khususnya proses belajar sesuai seorang atau kelompok artinya gini sosiologi atau psikologi itu adalah psikis kejiwaan di dalam kelas kita misalnya ada 15 anak berarti ada 15 psikologis anak yang berbeda-beda ada anak yang ceria ada yang anak yang pemalu ada anak yang pemberani kemudian ada yang minder dan sebagainya karena ini kaitannya dengan ilmu jiwa maka kita juga mendalami kejiwaan anak-anak itu bagaimana tahu satu persatu si A itu anaknya pemarah oleh karena itu jangan sampai ada yang jahilin misalnya kemudian anak ini suka membantu suka menolong dan sebagainya kemudian kejiwaan anak ini juga akan terbentuk dan berkembang bagaimana prosesnya ketika ayah bunda mengajarkan di dalam kelas lanjut bun kemudian landasan kultural pendidikan sumber landasan pendidikan ini menandakan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa budaya karena pendidikan dan budaya akan selalu berhubungan timbal balik misalnya pewarisan budaya bisa dilakukan lewat pendidikan formal non-formal serta informal nah kultur itu di Indonesia adalah punya ragam yang luar biasa ya dengan adat istiadat dengan budaya ya itu sangat banyak sekali kalau di sekolahan kita perlu nggak kita mencatat ada berapa jenis keturunan atau asal daerahnya ada yang dari Sumatera dan Kalimantan ada dari Irian misalnya atau dari Jawa dan sebagainya sehingga mereka membawa kultur itu secara naluri secara naluri teman saya tugas di Irian itu dia cerita jadi dia ngajar SD waktu itu yang ngajar SD yang ngajar kelas 1 dan 2 itu terkadang dalam 1 minggu itu ada kegiatan mandi bareng gurunya itu memberikan apa bermodal sabun ya sabun dan anak-anak itu disuruh mandi ya anak kecil ya mungkin nggak apa-apa ya itu kemudian dekat kali dia mandi dikali kemudian dia suruh pakai sabun apa yang dilakukan oleh anak-anak ketika mencium bau sabun itu dia sangat bangga tubuhnya sesekali dicium tangannya sesekali dicium bahkan ada yang sampai di rumah itu sabun yang masih bau itu disuruh nyium orang tuanya bahwa habis mandi bersama pakai sabun gitu ada sekolah yang semacam itu nah terkadang ada juga kasusnya waktu itu ada anak perempuan rambutnya tidak tertata rafi begitu disisir nggak taunya ketumbuhnya banyak ya ketumbuhnya banyak nah mungkin budaya kebiasaan yang ada di rumah itu tidak memberikan sampo untuk rambut itu mungkin bisa jadi sehingga apa kebiasaan itu yang menjadikan anak itu menjadi kurang baik nah kultur dan budaya bahwa mempunyai nilai yang tinggi kita saya sendiri orang jawa orang jawa itu kalau di dalam bahasa itu ada tahap banyak ada kromo ada kromo madio ada kromo inggil bahasa kromo itu bahasa yang dipakai levelnya itu setara sama umpamanya ya saya bicara dengan temen saya satu kelas lama nggak ketemu ngomongnya begini mas dardy dia kabarnya mas sehat itu kalau saya ngomong sama temen saya satu kelas tapi kalau ketika saya ngomong sama kakak saya atau yang lebih tua dari saya beda lagi pripun kabar saya nah dari bagaimana piye menjadi pripun piye pripun nah kemudian kalau sama orang tua beda lagi apa bahasanya katus bundi pak kabaripun saya jadi dari kata piye ya kepriye pripun terus jadi kadus bundi nah itu di dalam tatanan bahasa jawa itu sangat kental sekali jadi ketika bahasa itu digunakan kata digunakan dari tau oh dia berarti lebih muda daripada yang diajak bicara kemudian sebaliknya yang bicara itu lebih tua daripada yang diajak bicara nah itu salah satu kultur cuman di dalam bahasa dunia tidak ada tapi yakin bahasa bahasa daerah Sunda mungkin itu ada bahasa alusnya itu ada nah ini kalau untuk bahasa Sunda saya kurang paham Bunda Nika kalau yang paham contohnya misalnya makan itu kalau bahasa kasarnya apapun dah emang ngeledek saya saya emang ngerti bahasa daerah oh iya dan dari kultur bahasa daerah ini juga lambat laun tahun itu makin makin pudar gitu ya jadi kalau saya pulang ke Jawa mereka kebanyakan pakai bahasanya itu campuran ya Indonesia ya bahasa Jawa gitu yang menggunakan bahasa Jawa khusus itu udah jarang juga bu nah inilah berarti ada sesuatu budaya yang mulai tergusur nah kita sebagai pendidik budaya apa yang perlu dilestarikan makanya ada event-event tertentu yang sekolah itu membuka kegiatan yang bernuasa budaya oh tahun ini sekolah saya akan saya kemas untuk budaya Jawa misalnya ya sehingga anak-anak nanti menggunakan kostum ya kostum Jawa ada belangkon ada keris gitu yang laki ya kemudian yang perempuan ya ada kebaya gitu ada sanggul dan sebagainya makanannya juga makanan khas Jawa ada kudeg dan sebagainya gitu nah tahun berikutnya itu nuansanya Kalimantan misalnya oh dia menggunakan kostum Kalimantan itu apa pebiasaan makanan apa favoritnya di sana kemudian rumah Kalimantan itu bentuknya kayak apa itu ada saya menemukan satu sekolah yang punya nilai plus dia selalu berganti-ganti setiap tahun itu untuk menampilkan kebudayaan yang ada di Indonesia nah itu luar biasa makanya kalau kaitannya dengan murid ada yang dua tahun sebelumnya itu sudah inden ya ingin memasukkan sekolahnya di situ nah ini berarti kan nilai plus untuk sekolah kita gitu baik nah itu kemudian selanjutnya kompetensi pedagogik yang kedua yaitu pemahaman terhadap peserta didik kalau tadi kan pedagogik sekarang pemahaman terhadap peserta didik saya tahu nih tanya murid satu kelas ada 15 itu anak mana pun yang kira-kira sering disebut anak mana yang kira-kira sering disebut anak atau anak yang bagaimana yang sering disebut namanya anak yang luar biasa luar biasa terus luar biasanya itu bagaimana seperti dia yang aktif dia agak sedikit nakal agak apa apa bisa mengerjakannya dengan cepat ya ada ada gak anak yang disebutnya cuma sekali ketika datang waktu datang karena ada salam salim senyum baru disebut namanya nah ada nah ini perilaku atau perlakuan terhadap peserta didik oleh gurunya yang hanya mendominasi beberapa anak dengan kata menyebut namanya itu menjadi catatan bagi kita semua sebaiknya menyebut nama itu ya harus dengan merata harus seluruhnya anak itu disebut walaupun mereka tidak perlu harus disebutkan namanya tapi paling tidak diadakan komunikasi misalnya anak diem saja kita datang wah gambar kamu bagus ya nak nah kata itu saja itu sudah membuat anak menjadi bangga dan itu sudah komunikasi kenapa dengan menyebutkan namanya disebut namanya anak sudah merasa senang nah sebaiknya guru juga sering-sering menyebut nama-nama anak itu secara merata makanya guru tidak boleh duduk di depan saja harus keliling tapi yakin kalau guru tekama buru-buru duduk ya nah itu jadi tahu nama kemudian tahu makna nama 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 anak misalnya trimadio namanya trimadio tri itu tiga madio itu tengah berarti anak ini anak ketiga dari berapa dari tujuh saudara berarti dia yang paling paling tengah namanya trimadio nah gitu nah kalau nama saya subandi tadi kan suka bantu dimana-mana itu kan singkatannya nah kalau saya tanya artinya yang sebenarnya bagaimana su itu luweh luweh itu lebih ya ban itu bantu kemudian di itu sama dengan tempat nah jadi lebih banyak membantu dimanapun berada itu pernah saya menanyakan kepada ayah saya karena tipe bapak saya itu alam marhumi itu juga suka membantu kegiatan-kegiatan yang ada di perkampungannya sehingga apa dia rela tidak nyangkul ke sawah tidak mengerjakan sawahnya karena ada kerja bakti ya nah itu salah satu sifat yang turun kepada diri saya nah apakah bunda juga tahu nama arti anak-anaknya sendiri coba siapa yang tahu salah tahu ayah tahu coba salah satu sebutkan namanya ibu al-malik nama muridnya jadi dia raja raja maksudnya salah satu anak yang di diharapkan menjadi pemimpin gitu ya bun pemimpin ya ada lagi bunda lainnya ada nama anak dan artinya mafaza apa artinya mafaza itu kalau gak salah bunga surga oh ya nah itu perlu gak kita beritahukan kepada anaknya boleh supaya itu menjadi kebab kebanggaan meptahkul jana kunci surga ada kan namanya meptahkul jana kan ada bu berarti kunci surga oh ya mudah-mudah nak kamu nanti bisa masuk surga nah itu kan dia bangga dengan namanya sendiri karena diberitahu artinya nah sangat sedikit orang tua yang memberikan makna dari nama anaknya itu nah oleh karena itu guru berperan untuk memberikan makna apa yang terkandung di dalam nama anak itu supaya mereka bangga punya nama itu gitu ya makanya dianjurkan memberikan nama itu harus yang yang baik yang mengandung doa dan gitu nah ini jadi disitu tahu nama semua anak kemudian apa mampu memahami karakter anak nah ini yang agak sulit ya empat pokok hal dominan dari karakteristik siswa yang harus dipahami oleh guru satu kemampuan dasar seperti kemampuan kognitif atau intelektual jadi disitu sudah dasar-dasar kecerdasannya kemudian latar belakang budaya lokal atau sosial sosial ekonomi agama dan lain-lainnya ini bagaimana kehidupan rumah tangganya orang tuanya kebiasaan kemudian kondisi ekonominya kemudian agamanya bagaimana nah di celah-celah ini mana yang bisa dimanfaatkan oleh guru apakah mungkin kalau ekonomi kita kan bantunya juga Allahu'alam ya bu paling tidak disitu ada sosial ada agama nah dari agama ini yang kita perankan kepada anak-anak itu kemudian perbedaan-perbedaan kepribadian ya seperti disini misalnya ada sikap perasaan minat dan sebagainya nah perbedaan-perbedaan ini yang menjadi catatan makanya kita harus ada namanya mengetahui sikap yang yang lebih ya kepada masing-masing anak ya keberibadiannya bagaimana ya sikapnya bagaimana perasaan mana nah itu ada assessment dengan assessment itu kita tahu paling tidak catatan-catatan yang dituliskan oleh sumber yang ini menjadi catatan kita contoh ada anak yang dia tipenya tipe pekerja ada tipe pekerja istri saya kan guru ya itu ada murid gini kalau dia ulangan atau ada pelajaran yang yang sulit gitu ya itu terus ngomong bu saya buangin sampah ya itu akhirnya apa dia datang ke kelas-kelas bener bu itu sampahnya itu diambilin sama dia dibuangin semacamnya bersih oh rupanya anak ini kalau disuruh mikir kayaknya gak begitu senang mungkin karena dia mengakui kurangnya itu atau gimana gitu tapi dia lebih senang kalau disuruh kerja nah berarti dia motorik yang di diandalkan nah itu lanjut bu ya berikutnya bu daika ya kembali ke kompetensi tadi nah ini kompetensi pedagogi mohon maaf pemahaman wawasan atau landasan berikan berdasarkan kami bahas sedikit-sedikit pemahaman terhadap peserta didik ya tadi sudah saya akan membahas nah terkaitan dengan penggembangan kurikulum silapus dan sebagainya ini mungkin harus ada action dan apa ya contoh-contoh gitu ya ini kan disini banyak narasumber ada benda nikah ada bu ika ada bu sari apa bu ini dan ada ya bunda yang lainnya yang bisa membagian ilmu saya sangat bangga dan bersyukur bergabung dengan CPI sehingga saya juga mau ikut belajar ya ikut membaca apa yang disare apa yang disampaikan itu sangat bermanfaat nah ngikut di CPI ini banyak banyak ilmu baru dan banyak pahalanya menurut saya ya karena apa ada orang ada orang ayah bunda itu langsung ada punya LK langsung share ada modul langsung share contoh kurikulum langsung share sehingga disitu kita akan mendapatkan materi yang luar biasa yang mungkin ini tidak didapatkan di grup-grup yang lainnya kadang-kadang ada loh orang yang punya ilmu diminta contoh dong kurikulumnya dia umpetin kemudian bagi dong modulnya itu kadang-kadang tidak memberikan takut apa takut tersaingi mohon maaf itu kalau sekolah-sekolah yang elit saya tahu saya itu kalau misalnya kayak sih planningnya bikinnya kayak apa sih ini kayaknya agak sedikit dirahasiakan tapi di grup CP ini insyaallah bunda apa aja yang diminta langsung share ya bunda semuanya hari ini kita pertuan pertama tidak terasa sudah sampai malam apalagi ini bagian timur di Papua sana itu sudah jam berapa oleh karena itu dalam pantun saya sampaikan disini masih kecil belajar himat sudah besar gemar menabung mohon maaf materi belum tamat ya materinya masih bersambung sampai jumpa ini foto saya saya di rumah itu ada uang seratusan dua ratus lima ratus seribu yang yang koin itu kadang-kadang boleh dibuang buangin gitu ya kemudian kembalian-kembalian itu kalau hanya seratus dua ratus itu kadang-kadang yang serahkan gitu nah saya punya ide akhirnya ada botol ini yang satu literan itu kemudian saya lubangi saya tulisi disini ada seratus ada dua ratus ada tiga ratus ada empat ratus ada lima ratus ada lima ratus ada seribu nah alhamdulillah yang lima ratus itu hampir sudah dapat dua dua botol besar dua botol besar saya terinspirasi kemarin ada yang orang beli motor Yamaha itu yang apa itu tipe apa yang laki yang besar itu dia belinya itu pakai uang koin gitu ya sampai karung-karungan itu pakai uang koin nah ini belajar himat kepada diri kita jangan menganggap seratus itu buat apa seratus itu kecil ya karena apa satu juta kalau tidak ada seratus ya tidak lengkap satu satu juta maka coba bunda yuk kita ajarin kepada anak-anak kita ya kita latih untuk belajar menabuh walaupun hanya seratus rupiah terima kasih mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita berjumpa esok hari sekian baik ayah ini ada satu lagi yang ingin disampaikan tadi saya ingin bilang jangan-jangan dimatiin dulu ini itu baru dimatiin ya apa namanya share screennya tadi ingin bertanya ada yang bertanya ingin mengenai silabus tadi yang sebelum terakhir itu itu saya sering lihat banyak ya lihat di grup-grup itu menanyakan tentang silabus ini tinggal dua menit lagi ya masa terakhir mengenai ini lah ya kepotensi pendagogi ini kan salah satu kita dalam hal mengelola pembelajaran ya termasuknya disini di yang terakhir ini kepotensi pendagogi ini yang terakhir tadi yang baik ya 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 ini kan disini kita membahas tentang ya pengembangan kurikulum atau silabus ini banyak sekali yang bertanya di grup ayah mengenai silabus menurut saya silabus itu hampir sama dengan materi gitu materi-materi yang akan disampaikan tapi kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang kurang paham tentang membuat kurikulum yang berkaitan dengan silabus ini yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran mungkin ayah bisa memberikan sharing sedikit mengenai harus bagaimana sih suatu sekolah atau kepala sekolah dan guru-guru membuat pengembangan kurikulum atau membentuk silabus menjadi suatu pedoman dari sekolah itu tersendiri dalam hal mengelola kelas baik-baik terima kasih terima kasih baik jadi ada serangkan dokumen yang tidak boleh terpisah-pisah dokumen satu itu namanya kurikulum saya tanya kurikulum itu dibaca oleh kepala sekolah dibaca oleh guru atau dibaca oleh semua orang yang yang ada di dalam sekolah itu yang ada semua yang ada di dalam sekolah itu memang sebaiknya kurikulum itu dipelajari semua yang ada di sekolah itu ini terkadang mohon maaf kepala sekolah kan menyusun ya membuat kurikulum itu kalau modalnya copy paste yang penting ketika ada pengesahan dia ngumpulin gitu ya ikut tanda tanganin oleh kalau di tempat saya itu oleh kasih gitu ya atau kasudin gitu ya nah dia membuat tapi gak tahu isi dalamnya itu apa gitu terus kronologis penyusunannya itu bagaimana kan harus ada namanya EDS evaluasi diri sekolah sekolah itu punya kelemahan tetapi juga punya kekuatan contoh misalnya ya oh ya guru saya belum menguasai IT saya ada guru muda yang berpotensi untuk bisa menguasai IT makanya yang guru muda itu diberikan sarana misalnya laptop kemudian dari laptop itu disuruh meningkatkan kompetensinya terhadap IT ini salah satunya itu ya nah di dalam kurikulum itu hal-hal yang semacam itu itu sudah tergambar nah supaya lebih jelas maka turun namanya silabus dan disitu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar ya SKKD kalau dulu ya nah kalau sekarang kan sudah dirangkum menjadi yang lebih simple kalau ini ada pembelajaran itu modul di modul itu juga sudah jelas disitu nah dari kurikulum silabus kemudian RPP atau modul itu tuh satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan oh saya akan membuat modul tapi tidak paham silabusnya oh saya menggunakan silabus tapi tidak memahami kurikulumnya akhirnya apa dari kurikulum silabus dan modul itu tidak nyambung apalagi kalau kurikulumnya dari sekolah A silabusnya dari sekolah B modulnya dari sekolah C nah itu tidak nyambung makanya kalau mau belajar belajar di satu tempat yang mereka punya komplit ya contoh kurikulumnya ada silabusnya nyambung modulnya apalagi kan gitu nah ini jadi terkait dengan apa pengembangan kurikulum silabus kemudian peransangan pembelajaran atau modul memang ini tidak bisa apa hanya satu atau dua kali pertemuan bahwa ini perlu ada actionnya ada tindak lanjutnya gitu nah udah karena iya begini ayah-ayah kan sebagai pengawas ya mungkin karena memimpin beberapa sekolah itu kadang-kadang pada saat ketua IGTK atau IGRA gitu kan ayo kita kumpulin kurikulum masing-masing lembaga nah ketika saat itu kan pasti banyak orang-orang yang membuat tahu bulat istilahnya kurikulum dadakan jadi ketika ditanya kan kemarin kita juga belajar tentang kurikulum RA juga itu banyak yang tanya ketika pengawas tanya ibu visi-misi sekolahnya apa tanya siapa siapa kepala sekolahnya sampai gak paham apa ya visi-misinya karena memang tadi ayah ternyata banyak sekali pada saat seorang pengawas atau apa itu namanya selain pengawas apa namanya ya aku lupa ada penilik penilik meminta silahkan mengumpulkan kurikulum masing-masing itu banyak sekolahnya akhirnya bikin seperti bikin tahu bulat kurikulum dadakan jadi akhirnya tadi yang seperti ayah bilang comot sana comot sini itu apakah ayah punya kebijakan atau apakah ayah mengetahui sebagai seorang pengawas ketika para kepala sekolah ini mengumpulkan hal tersebut secara dadakan kira-kira ada sangsinya atau bagaimana kalau penyusunan kurikulum itu kan menurut kronologisnya itu ya pertama harus rapat dulu kepala sekolah berserta guru rapat membentuk panitia penyusunan kurikulum silabus dan modul belajar atau modul ajar harus itu harus ada rapat nah di dalam rapat itu ada undangan ya kan gitu ya kemudian ada ada hadir ada apa notulen kalau itu perlu biaya berarti ada anggar anggaran harusnya itu nah setelah itu dilakukan melalui rapat nah selanjutnya apa harus ada SK nya SK nya bunyinya bagaimana SK nya berbunyi bahwa telah terbentuk panitia penyusunan kurikulum silabus dan modul ajar yang terdiri dari guru A sebagai ketua guru B sekretaris guru B pendahara kemudian anggutan dan sebagainya harus melalui itu dulu nah dari situ panitia itu kemudian bekerja apa yang dikerjakan pertama adalah untuk evaluasi diri sekolah dulu atau EDS kita itu punya kelemahan ada ada gak sih kekuatan yang kita miliki contoh misalnya ya oh ya guru kita ini belum paham tentang pedagogi gitu misalnya apa yang harus dilakukan misalnya oh ya kita mengundang narasumber dan sebagainya untuk supaya guru kita mantap menjadi seorang pendidik nah itu nah untuk di apa di umumnya itu ketika disuruh buat kurikulum itu cuman main contek-contekan ya nyontek udah nyontek gak teliti lagi orang-orang gak dibaca sehingga apa di dalamnya itu masih ada tulisan sekolah yang bukan dia punya gitu nah itu saya kadang-kadang nyari apa nyari selahnya itu cuman satu di tujuan yang kedua itu di dalam pengembangan sekolah nah pengembangan sekolah kalau itu menjadi ciri sekolah atau lembaga tersebut padahal beda-beda tapi ketika saya buka ini kok pengembangan sekolah untuk program unggulan kok sama semua itu ya berarti ini tidak diedit tidak diganti cuman hanya diganti yang penting-penting saja visi-misi tujuan cuman itu tapi yang lain masuk dasar hukum penyusunan kurikulum jadi dasar hukum yang paling utama disitu adalah berdasarkan rapat kerja panitia penyusunan kurikulum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 telah memutuskan terbentuknya panitia penyusunan kurikulum itu ada dasar yang ada di atasnya itu kan ada itu dasar-dasar penyusunan kurikulum kan ada itu nah itu kadang-kadang itu tidak muncul gitu ya sehingga apa ya kurikulum jadi ya gak tahu naruhnya dimana isinya apa kan gitu nah inilah bunda saya makanya mengharapkan kurikulum tidak harus tebal harus banyak lembaran-lembaran tetapi kurikulum yang disusun sesuai dengan kemampuan ya nah ketika kita mendapatkan contoh dari teman itu sebagai pembantu kita untuk memudahkan dalam rancangan kurikulum itu termasuk silapus dan modulnya ini bun terima kasih baik baik terima kasih atas penjelasannya penjelasannya sangat menarik sekali ya terutama kepada yang membuat kurikulum dadakan seperti tahu bulat ada gak panitianya panitia penyusunan kurikulum ama iskanya ada gak kayaknya pada gak ada gak ada sekolahnya hebat ya tapi ketika agreditasi itu ditanyakan gak bun harus ditanyakan ya pak ya itu ada dokumen itu bun ya memang pak memang kebanyakan guru-guru disini ini ya kayak seluruh Indonesia ya masalah kurikulum itu kayak restoran padang ya pak maka saya sebenarnya saya sebagai asesor juga asesor Pak Ut kadang-kadang melihat kurikulum di lembaga-lembaga itu semuanya copy paste semua apalagi CPE ini kan mencakup seluruh Indonesia ya bun iya nanti kalau misalnya apa bunda Ika atau bunda Niken atau bunda Lina atau bunda Sari atau yang lainnya itu nge-share satu contoh kurikulum terbaru misalnya gitu kan pasti orang pada penasaran itu iya kan iya tapi sayangnya begitu dia download itu cuman dicari poin-poinnya aja padahal beda itu dasar-dasar itu beda gitu kan nah itu ya ini bunda lebih lebih banyak menemukan itu teman-teman kurikulum yang banyakan hanya copy paste ya iya iya padahal tidak sulit ya Pak ya membuat kurikulum itu ya dari visi-visi misi itu ya ini memang perlu pendampingan dun maka saya kadang-kadang ngajak kepada teman-teman pengawas ya karena saya pengawas TK tadinya itu saya ngajak gini dipahami dulu bagaimana cara merumuskan visi dan misi serta tujuan itu dulu aja yang utama kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sekolah itu punya program unggulan program unggulan itu program yang hanya dipunyai sekolah itu sendiri tonton misalnya gampang soal makan aja ada sekolah yang memprogramkan itu di di daerah Kondolabu kalau hari selasa makan wajib pakai sayur semua makanan yang bawa anak dari rumah itu ada sayurnya macam-macam sayur kesuaakannya karena apa kasusnya laporan dari orang tua anak saya susah makan sayur maka sekolah membuat program unggulan makan sayur kemudian makan buah nah buah itu juga pilih-pilih pilih-pilih bagaimana supaya anak itu mau makan semua buah maka buah yang dibawa oleh temennya itu bun itu dipotong-potong disitu kemudian habis dipotong-potong itu dibagi semua temennya yang ada disitu kemudian saling berbagi yang bawa jeruk dia ngerasain jeruknya yang bawa melon ngerasain melonnya yang bawa buah apa itu si semangka dia makan semangkanya sehingga anak itu tahu rasa buah tidak panatik hanya satu dua buah yang dia sukai karena apa kandungannya berbeda nah itu program unggulan makan sayur makan buah makan telur minum susu itu program unggulan SD kondok labu 013 waktu itu kebetulan binaan saya bagus juga berarti kan sehingga anak-anak itu pertumbuhannya menjadi bagus karena makanannya komplit 4 jehat 5 sempurna dari unsur sayur bermacam-macam sayur nah itu juga program unggulan nah untuk TK apa kira-kira nah ini kan masing-masing punya kompetensi sumber daya SDM-nya kemudian ekonomi yang berbeda-beda gitu bun nah sebenarnya aku mau nanya sih tadi masalah program unggulan ya bun kita di dalam kurikulum itu apakah program unggulan itu dimasukkan ke dalam kurikulum masuk bun masuk ya masuk program unggulan itu dimana apa tersendiri paragrafnya apa di tujuan apa dimana ada di bagian disitu kan ada urean ya urean-urean kegiatan-kegiatan sekolah kan itu disitu kan ada di bagian bawah itu ya di bab berapa bab 3 bab 4 bab 4 ya bab 4 nah masuk di bab 4 disitu di urekan program unggulan dan itu yang menjadi jualan kita oh tonjolan juga ya apa ya jualan apa yang sekolah lain tidak punya yang punya cuma kita doang silahkan ayah bunda kalau ingin menyekolahkan ke tempat saya saya programnya lain daripada yang lain dan saya menjamin program ini akan berjalan dan akan banyak manfaatnya nah itu meyakinkan bun makanya ada sosialisasi kuri gulung nah gulung gulung udah di tanda tangan ini langsung aja taruh di rata jadi bukan ke ke jangka jangka pendek ya pak ya bukan kalau jangka pendek jangka menengah jangka panjang itu adalah nuansanya ke apa ya sarana dan prasarana lebih lebih cenderung disitu kalau misalnya dalam bidang akademik itu biasanya pengembangan untuk masing-masing tenaga pendidik itu jangka pendek untuk anak-anak ya sebetulnya jangka pendeknya itu mereka itu mengadakan kegiatan-giatan yang sifatnya masal itu untuk untuk jangka ya pak makasih pak pandi semoga saya nanti bisa memasukkan program umgulannya program umgulan pun harus punya oke baik masih ada lagi mungkin gak buka suara halo ya baik oh keluar maaf maaf baik terima kasih ayah pada malam kali ini mungkin sudah bisa ditutup baik ini share screennya Bunda Niken Bunda Niken izin bertanya ya saya bertanya detail cuma tadi mikrofon saya mati tentang itu bertanya pak tentang program umgulan dulu sepemaban saya itu seperti muatan lokal gitu karena kan kebetulan sekolah saya itu IT ya pak berbasis organisasi keagamanya yaitu NU dulu kami membuat kurikulum itu muatan lokal kami adalah pembelajaran ke NU jadi apa tentang dasar-dasar ke NU itu kami ajarkan itu berarti beda ya dengan muatan lokal jadi itu masuknya program unggulan gitu ya pak nah kalau sifatnya itu kelompok itu kan bukan kelompok ya bun ya nah kalau kelompok ketika nanti ketemu dengan sekolah yang sama di bawah namun NU kemudian ada program unggulannya juga sama berarti itu belum masuk di program yang sifatnya spesial untuk lembaga ibu sendiri gitu karena ada sekolah lain yang sama program unggulan atau muatan lokalnya nah kaitan dengan muatan lokal sebetulnya adalah ingin mengembangkan kultur ya budaya yang ada di lingkungan masing-masing atau bisa juga muatan lokal itu dikaitkan dengan kondisi alam nah bagaimana alam yang ada di sekitarnya itu nah program unggulan contoh misalnya NU ya ada di situ islamik kemudian dispesifikan lagi nah dispesifikan lagi apa ada itu satu sekolah tempat saya itu Hafiz Hafiz anaknya yang tamatan dari situ bu itu apa Apal Jus Apal Jus 30 ya Apal Jus 30 itu semua anak yang tamat dari situ itu Apal satu Jus yaitu Jus 3 30 untuk membuktiknya bagaimana anak-anak dipanggil naik panggung semuanya ya naik panggung kemudian oleh gurunya atau pembawa acara menunjuk penonton atau orang tua yang hadir nah penonton yang hadir atau orang tua yang hadir disuruh membacakan surat kemudian surat itu disuruh melanjutkan kepada anak tunjuk anak mana saja yang ada di panggung itu nah coba itu kan yang tidak dipunyai oleh sekolah lain yang saya bilang tadi kan orang tua tertarik karena penanaman agama yang yang bagus sehingga apa bagi orang tua yang mendaki anaknya Al-Quran paling gak Jus 30 nah mereka mendaftarkanlah ke situ nah itu merupakan program unggulan sama islamik juga gitu tapi dia spesifik jadi khusus gitu pokoknya tamatan dari sini udah apal Jus 30 atau Jus Amal nah itu kan nilai jual juga gitu nah untuk tahapnya TK apa sekarang kan orang tua secara mayoritas kan mengendaki anaknya itu bisa baca minimal ya Bu ya kalau untuk nulis ya biasanya agak lamban lebih cepat baca apa nulis Bu baca baca kita buat program unggulan tentang baca apa bacanya nah ini saya Alhamdulillah sudah dilatih sama Almarhum Sinu nah kemarin saya ke Pemalang Bun ke Pemalang Jawa Tengah sana ya ketemu dengan IGTK Bu Endang di sana dan berserta gurunya ada 200an saya menyampaikan teknik-teknik pembelajaran literasi baca tulis kemudian literasi numerasi saya awalnya dengan literasi tulis mulai dari corat-corat contohnya gini ada anak yang corat-corat tembok pasti gurunya marah-marah atau kepala sekolahnya pasti marah-marah sehingga anak bakat akhirnya tidak tersalurkan nah kita sebagai pendidik apa kalau misalnya ada satu sekolah yang membulihkan anak-anak corat-corat dimana saja itu adalah nilai jualnya juga ada karena apa anak merasa bebas dan sekolah tidak sayang-sayang temboknya kotor dan sebagainya karena apa nilai anak perkembangan untuk corat-corat itu lebih berharga kalau dibanding dengan harga chat yang mungkin hanya beberapa kaleng nah itu sehingga apa setiap anak apa bebas untuk menyalurkan apa minatnya kaitannya dengan tulis-menulis diawali dengan corat-corat nah kemarin saya bawa satu nampan saya isi pasir dari pasir itu kemudian anak-anak saya suruh latihan mencoret sesuka hati nah sesuka hati dari corat-corat itu kemudian ada coratan terarah garis lurus pendek garis lurus panjang garis miring kanan miring kiri garis datar garis lengkung atas lengkung bawah kemudian lengkung kanan lengkung kiri serta membuat lingkaran itu saja anak sudah sudah senang banget gitu ya merasa apa bakat corat-coratnya tersalurkan nah ini kemarin di mana di pemalang sana ya buru-buru berantusias dan akhirnya berkembang oh kalau begitu nanti dalam masa corat-corat anak-anak nanti akan saya arahkan untuk mereka punya ide intinya masa corat-corat jangan dikekang gara-gara temboknya kotor tapi ada juga satu sekolah di Cilanda itu temboknya sudah didesain ketika dicorat-corat itu cuma dielap itu hilang itu tulisannya itu itu semua tembok keliling jadi kalau anak di belakang sana tanya bagaimana Pak penjelasan guru pergi ke belakang dia menjelaskan di tembok itu dia nulis di tembok begini begini udah paham selesai diapus nah kira-kira tembok kita bagaimana bu ketika dicoret permanen atau bisa dilapkan gitu ya nah ini jadi itu juga program unggulan kita untuk menuntaskan semua anak yang sekolah dari sini bisa baca nah syukur ditambah bisa nulis nah dengan cara-cara yang menyenangkan tidak di drill gitu makasih ya baik mungkin ada satu slogan juga ya dulu dari almarhum ayah edi program unggulannya anak bisa baca tanpa belajar baca kayak gitu ayah-ayah oh iya betul dengan permainan itu sebagai satu program unggulan juga kemarin program unggulan ayah kami di program tahfiz gitu kan anak keluar dari pautnya bisa menghapal just 30 gitu kan masa juga sebagai program unggulan mungkin dapat dijadikan contoh-contoh bagi teman-teman semua yang ada di sini yang tergabung pada malam kali ini baik ada apa itu nama sebelum kita tutup mungkin ada saran dan pesan dari ayah baik bun makasih ayah bunda semuanya ini masih ada 158 yang setia menemani kita Alhamdulillah materi hari ini kita mulai satu persatu dibahas mohon maaf saya bukan burui cuman berbagi harapan kami pada ayah bunda semakin tulus dan ikhlas untuk menjadi seorang pendidik dengan harapan itulah ladang kita itulah sawah kita yang harus kita cari terus dimana ladang-ladang pahala yang bisa bermunculan di sekolahan kita oleh karena itu inovatif ya itu perlu dan tidak bosan-bosannya selalu belajar dan belajar lagi esok lagi kita akan belajar potensi berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullohi warahmatullohi wabarakatuh kalau ini ada saran juga dari ketua CPI mungkin tadi saya sempat lupa untuk memberikan sambutan dan mungkin di akhir ini ada saran juga dari CPI mungkin tadi telah kita temui bersama ada disini ada Ayah Subandi untuk pembelajaran minggu depan dan juga ada Mbak Widya yang telah memberikan wajangan tentang menghakar ya Om Sinung. Mungkin sebagai kita akan di tiap pengadap belajaran pada malam ini akan kita temui saran dari perwakilan dari Ketua CPI kita yaitu Mbak Dali Lansari. Mbak Dali Lansari, mari kita persilahkan. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih seker Bunda? Sudah tadi? Belajar itu gak ada layuknya. Bener. Waduh, ya. Luar biasa. Walaupun sudah Bunjil, kita harus tetap semangat. Ya, kan? Semangat. Bunjil apa tuh Bunjil? Bahasa mana tuh Bunjil? Bunjil, Bunda Jelita jelang 50 tahun. Berarti kalau ayah panjol dong. 30 tahun itu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih. Khusus untuk ayah Anda Bandi. Saya selalu sebagai narsum kita. Terima kasih buat seluruh panitia, CPI, dan komedi bantuan. Terima kasih untuk Mbak Widya. Semoga melanjutkan kiprah daripada ayah Anda Sinung ya. Insya Allah, siap ya. Untuk semangat para doanya. Cari ilmu. Terima kasih, terima kasih. Semoga wadah yang kami berikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Keputuh menuntut ilmu dari dalam kandungan sampai insya Allah ke liang kubur. Jadi, ada umur untuk kita belajar, belajar, dan terus belajar. Kapanpun, dimanapun, kita harus tetap belajar. Dari zaman hitam putih sampai sekarang zaman tipi flat, kita harus tetap belajar. Ya. Semoga wadah yang kami berikan ini bermanfaat, terutama ikmu yang diberikan para sumber kita. Kita sangat bermanfaat. Sama-sama kita jaga kesehatan. Kita bertemu untuk dua malam berikutnya. Bu Nekan, terima kasih. Jaga kesehatan. Ayah Anda Bandi, karena kita aktif. Sering lagi untuk malam berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf lebatin atas segala kekurangan dari kami seluruh panitia. Terima kasih. Sampai ketemu kita di malam gabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terakhiri dengan membaca Hamdalah pada malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga. Masa kualitas. Bu Ilai. Terima kasih teman-teman pada hadir. Kita berlanjut lagi untuk besok ya teman-teman. Yang akan kita bahas lagi mengenai kompetensi guru-guru dalam meningkatkan pendidikan kualitas pendidikan kita. Baiklah. Kita tutup akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik-baikah bisa diperhatikan secara langsung bagi masyarakat. Salam. Semoga selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.